Pada hari Rabu waktu setempat, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO memperingatkan bahwa jalur Gaza yang dikoyak perang menghadapi peningkatan risiko wabah penyakit menular. Tempat penampungan yang penuh sesak di jalur Gaza ditambah dengan kekurangan makanan, air dan obat-obatan, serta fasilitas sanitasi telah secara signifikan meningkatkan risiko merebaknya penyakit menular. WHO meminta untuk melindungi infrastruktur kesehatan yang rentan di jalur Gaza. Terdapat total 36 rumah sakit di jalur Gaza dan hanya 15 rumah sakit yang masih berfungsi saat ini. Rumah sakit tersebut masih kekurangan tenaga medis. WHO melakukan upaya untuk mendukung sistem kesehatan Gaza dan petugas kesehatan dengan segala cara yang mereka bisa. Bahaya cara baru mendapatkan informasi, download Metro TV Extend sekarang.